Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Berita Babelan Untuk informasi hari ini Yaitu membahas hasil pertandingan semifinale kedua Antara Borneo FC melawan Madura United Yang dilaksanakan di Stadion Batakan Balikpapan Kalimantan Temur Kemenangan yang diraih Madura United dengan skor 3-2 Dan agregat akhir yaitu 2-4 untuk kemenangan Madura United Ini sangat ironis sekali Borneo FC sebagai juara reguler Liga 1 Harus menyerah di tangan Madura United dengan skor 2-3 Di semifinale pertama di kandang Madura United Borneo FC juga kalah dengan skor tipis 1-0 Sebenarnya Borneo FC sempat 2 kali unggul melawan Madura United Akan tetapi Madura United berhasil membalikan fakta Alhasil kemenangan 3-2 diraih Madura United Gol pertama Borneo FC dicetak oleh pemain mudanya Yaitu Altarezi di menit 12 Akan tetapi di menit 19 Dalbirto sanggup menyamakan kedudukan lewat gol tandukan kepala Memanfaatkan asis Rivera Di menit 45 plus 2 Kadenazi berhasil membuat Borneo FC unggul kembali Melalui titik putih penalti Setelah Kadenazi dilanggar di kotak penalti Bapak pertama Borneo FC unggul 2-1 melawan Madura United Memasuki babak kedua Madura United Memanfaatkan serangan balik Malhasil di menit 58 Malik Rizaldi berhasil merubek gawang Borneo FC Menfaatkan asis Rivera Dan Madura United kembali unggul Di menit 67 melalui Malik Rizaldi Juga memanfaatkan hasil asis Hugo Gomez Borneo FC harus berpuas atau berlapang dada Setelah mengakui keunggulan Madura United Borneo FC akan menghadapi Bali United Di perbutan juara ketiga Statistik pertandingan Borneo FC menguasai penguasaan bola dengan 58% Sedangkan Madura United cukup 42% Total shot Borneo FC 14 kali shot Madura United 10 kali shot Tandakan kegawang Borneo FC 8 kali Sedangkan Madura United 6 kali Itu termasuk 2 gol dari Malik Rizaldi Sedangkan untuk operan atau passing Di babak pertama 313 untuk Borneo FC Untuk Madura United di babak pertama 223 Di babak kedua 393 untuk Borneo FC Dan 288 untuk Madura United Akurasi operan Borneo FC mencatatkan 79% Sedangkan Madura United 77% Borneo FC akan menghadapi Madura United Untuk perebutan juara ketiga Yaitu pada tanggal 25 Mei 2024 Di lag pertama Borneo FC away ke kandang Bali United Sedangkan juara ketiga Lag kedua Borneo FC akan menjamu Bali United Tanggal 30 Mei 2024 Sedangkan final Liga 1 Madura United akan menghadapi Persib Bandung yang sebelumnya Membantai Bali United dengan skor 3-0 Madura United akan away ke kandang Persib Bandung Tanggal 26 Mei 2024 Di lag pertama Di lag kedua Madura United Selaku tuan rumah akan menjamu Persib Bandung Tanggal 31 Mei 2024 Di lag kedua Selamat untuk Kacung Mania dan Madura United Melaju ke final Championship Series Menghadapi Persib Bandung Sekian konten dari channel Berita Bablan Kritik dan saran Langsung saja ke kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton